Kebakaran hebat yang terjadi di kampung kemilih kejabatan Bebesen Aceh Tengah sekira pukul 5 lebih 20 menit sore waktu Indonesia Barat mengakibatkan 20 unit rumah hangus terbakar. Selain 20 rumah hangus terbakar, ditambah lagi sebanyak 6 unit rumah lainnya yang terkena imbas. Dengan demikian total jumlah kebakaran di Aceh Tengah jelang buka puasa Ramadan 2023 sudah sebanyak 26 rumah atau pintu. Selain itu, warga yang menjadi korban kebakaran dari 26 kepala keluarga yang mencapai 82 jiwa ini, kini harus mengungsi. Bagaimana informasi lengkapnya saat ini? Kita telah terhubung dengan Rekan Romadhani, reporter Tribun Gayo yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, Rekan Romadhani. Terima kasih, Justina. Tribun harus dapat kami informasikan bahwa setelah terjadi kebakaran hebat, tepatnya terjadi di Dusun Datu, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 17 lewat 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemarin suri pada saat hendak menjelang puasa, berbuka puasa bulan Ramadan. Api berhasil menghanguskan 26 unit rumah maksud kami, dan 20-nya hangus terbakar, ludes, rata dengan tanah, sedangkan sisanya itu 6 rumah itu terkena imbas dari kobaran api tersebut. Dan pada saat menjelang puasa, petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api, jadi masyarakat di sana berbuka dengan seadanya, dengan air putih, dan petugas pun masih terus memadamkan api. Hingga api bisa dipadamkan sekitar 19 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah dilakukan pendataan, maka dari 20 rumahnya yang hangus terbakar itu, terdapat 82 jiwa, masing-masing memiliki 4-5 anggota keluarga. Dan mereka pun terpaksa harus mengungsi di tempat aula kantor desa setempat. Dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah juga menyiapkan menu sahur tadi pagi dan menu berbuka pada saat beberapa hari ke depan nanti. Dari 26 rumah tersebut, kerugian yang diperkirakan oleh Badan Penunggulan Bencana Daerah itu sekitar 2 miliar lebih. Bahkan mereka juga akan terus melakukan upaya pembersihan di lokasi kejadian hari ini dan hari ini juga telah seluruhkan bantuan masa panik dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dan kami informasikan bahwa diketahui kawasan yang terjadi kebakaran tersebut merupakan kawasan padat penduduk. Artinya memang di lokasi tersebut tidak dapat di, ini oleh rekan-rekan pemadam kebakaran karena tidak dapat adanya lorong-lorong kecil tidak dapat memasuki lokasi pemadam kebakaran sulitan menembus lokasi tersebut dan dibantu oleh 9 unit pemadam kebakaran 7 diantaranya dari Kabupaten Aceh Tengah dan 2 lainnya dari Kabupaten dibantu oleh Kabupaten Tetangga yaitu Kabupaten Benar Meriah. Dan mereka cukup kewalahan karena harus melakukan pengisian ulang air dan terhalang oleh lalu lintas karena pada saat sore itu juga lalu lintas sangat padat karena masyarakat di sana sedang melakukan berburu tajil. Dan kebakaran tersebut menghebohkan warga kota Takenon karena gumpalan awan hitam yang tebal kemudian tidak lama berselang seruni pemadam pun awalnya hanya ada 4 pemadam kebakaran karena api sangat sedih dipadamkan dan akhirnya diterjunkanlah 9 pemadam kebakaran tersebut. Dan pada saat kejadian tersebut juga masyarakat menangis histeris karena rumahnya juga ikut terbakar bahkan yang dikhawatirkan mereka adalah ada satu gudang gas LPG 3 kg dan berukuran besar juga di sana kalau sempat api menyambar rumah tersebut maka bisa dibayangkan hampir bisa setengah kota Takenon itu ikut terbakar juga seperti itu Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Romadhani, reporter Tribun Kayo selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Galaksa BPBD Aceh Tengah Insinyur Andalika. 19-19 yang terbakar mungkin impasnya berarti sekitar 6. Ada kendala yang dihadapi untuk penanganan ini? Ya, dalam pelaksanaan itu sudah seperti biasa apalagi ini kebojuan di pusat kota memang kendala kita masuk ke lokasi ketika mobil kembali mengambil air itu ya kendalanya seperti kita juga adalah lalu lintasnya begitu karena banyak masyarakat yang di jalan ada yang parkir mobil itu juga yang terbaru dan juga. Akses jalan ke lokasi sendiri itu seperti apa? itu memang akses jalan pun hanya beberapa yang bisa kita masuk dari arah barat 1 dari arah utara 1 namun jalannya sempit tidak bisa mobil berpapasan.